Intro Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in T2 Teaching Tutorial Program with me Miss Ervi Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan penggunaan have, has, dan had di dalam sebuah kalimat Jadi bagi kamu yang masih mengalami kebingungan ini adalah video yang tempat karena kita akan belajar mengetahui perbedaannya Oke, perbedaan penggunaan have dan has itu terletak pada subjeknya Seperti apa? Langsung saya berikan penjelasannya disini Jadi untuk have sendiri kita gunakan jika subjeknya adalah I, you, we, dan juga they Sementara untuk penggunaan has digunakan jika subjeknya adalah he, si, dan juga it Seperti apa aplikasinya? Contohnya saya memiliki kalimat I have a cat Disini kita menggunakan have Kenapa? Karena subjeknya adalah I Ingat, have digunakan jika subjeknya I, you, we, they Kemudian disini saya memiliki subjek si Maka bukan have lagi yang kita gunakan Tapi kita harus menggunakan has Ya, benar banget Kita harus menggunakan has Karena subjeknya adalah she Tapi kalian harus hati-hati nih Jika kalimatnya itu negatif Untuk kalimat negatif Seperti ini nih Contohnya I don't have a cat Jadi untuk kalimat negatif Yang ditandai dengan kalimat don Ini disingkat Kemudian kalau tidak disingkat Itu do not seperti ini ya Nah untuk kalimat negatif sendiri Disini kita tetap menggunakan have Untuk subjek I, you, we, they Tapi ya ada pengecualian Kalau tadi di kalimat positif Kita menggunakan has Tapi untuk di kalimat negatif Jika meskipun ya Subjeknya adalah he, she, it Maka disini kita menggunakan have Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada me Does not sama doesn't Jadi untuk subjek he, she, it Kita ubah kalimat negatifnya ya Menjadi have Tapi disini harus does not dan doesn't Tidak boleh menggunakan don Apalagi do not Ingat ya perbedaannya disini Kalau kita menggunakan does not Maka disini kita harus meletakkan have Bukan lagi has Oke Nah untuk kalimat tanyanya sendiri Itu akan seperti apa? Nah kalau kalimat tanya pun sama Intinya jika disini sudah ada does not Doesn't Maka yang mengikuti bukan lagi has Tapi have Meskipun subjeknya adalah he, a Ataupun she, ataupun it Begitu Contoh pertanyaannya seperti apa? Begini Does Kita mau menanyakan ya Apakah dia memiliki dua buku? Pertanyaannya seperti ini Does See Meskipun subjeknya adalah si Tapi kita tidak menggunakan aturan has Tapi harus menggunakan have Does she have a cat? Mungkin seperti itu Karena kenapa disini menggunakan have? Karena disini kita meletakkan does Begitu Untuk have sendiri itu akan seperti apa? Sebentar saya persiapkan ya Nah kalau tadi kita sudah belajar mengenai perbedaan have dan has Yang terletak pada subjeknya Jadi kalau subjeknya I, you, with, they Kita menggunakan have Sementara jika subjeknya he, see, it Maka kita menggunakan has Nah move ke yang ketiga Jadi kapan kita menggunakan have? Have sendiri digunakan untuk semua subjek Jadi baik subjeknya I, you, we, they, he, she, it Semuanya menggunakan have Tidak terkecuali, tidak ada perbedaan Begitu Tapi kembali lagi Perbedaannya ada di kalimat negatif Tidak ada perbedaan Bedanya ada di kalimat negatif Kalau kita menggunakan have Maka yang menunjukkan kalimat negatif Kita menggunakan did not Jangan sampai lupa ya Did not Kemudian setelah did not Kita menggunakan have disini Jadi bukan lagi have Begitu Jadi I did not have cat Saya tidak memiliki kucing-kucing Begitu Contohnya lagi nih Untuk yang subjeknya she Kalau tadi kan ada perbedaan Kalau she kita menggunakan has Tapi untuk yang have Ini sama Tidak ada perbedaan Jadi meskipun subjeknya adalah she Maka kita tetap menggunakan have Kemudian negatifnya She didn't have Two books Ingat ya Setelah didn't Setelah didn't Kita kembali lagi menggunakan have Bukan lagi have Nah untuk kalimat tanyanya seperti apa Untuk kalimat tanyanya sendiri itu begini Did she have Two books Begitu Jadi saya rasa Dengan penjelasan ini Saya harap lebih tepatnya Kalian memahami ya Jadi jangan lagi ada yang bingung Jangan lagi ada yang mengalami Kegundahan Saya harus mengatakan She has Atau She have ya Jadi jangan lagi ya Oke untuk membuat kalian lebih paham Seperti biasa Saya memiliki eksersis Dan kalian tulis Jawabannya di kolom komentar ya Jadi begini Pertanyaannya Apakah Dia Perempuan Memiliki Tiga sepeda Apakah Dia Perempuan Memiliki Tiga sepeda Nah Saya mau tahu Jawaban kalian Biar saya bisa Ngecek nih Kira-kira kalian sudah Paham atau belum ya Dengan penjelasan Barusan Oke itulah tadi Penjelasan Dari Miss Ervie Kalau kalian masih memiliki Request untuk video-video selanjutnya Jangan lupa juga Buat komen di bawah Oke Don't forget to like Subscribe and sell this video If you have questions and request Please comment below See you in the next video LC makes everyone speak Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC Kampung Inggris LC